Perang Perjanjian Suci tahun 1686 sampai tahun 1700 Ottoman mengepung ibu kota Austria Wiena pada tahun 1683 karena kepentingan strategisnya untuk mengendalikan jalur perdagangan dan transportasi di jantung Eropa tetapi mereka tidak berhasil dalam hal ini dan sebagai hasilnya, negara-negara Eropa menyimpulkan Perjanjian Suci melawan Kekaisaran Ottoman dan di sini Rusia bergabung dalam perang dengan harapan menguasai wilayah Azov dan Crimea yang menghadap ke Laut Hitam dan berhasil dalam hal itu selama pengepungan, Sar Rusia bersekutu dengan negara-negara Eropa Habesbuk, Austria, Polandia, Lituania, dan Venesia melawan Ottoman untuk membalas dendam pada Ottoman tentara Rusia 132.000 tentara yang dipimpin oleh Sar Vasily Golitsin meluncurkan kampanye melawan Crimea pada tanggal 2 Mei tahun 1687 pada tanggal 30 Mei tentara Eropa dan tentara Kosak 50.000 tentara dari Eropa Timur yang tergabung dalam nasionalisme Rusia bergabung dengan tentara Rusia dan ditempatkan di pantai Crimea penaklukan pulau itu pada tanggal 27 Juni tahun 1695 tentara Rusia kembali mengepung Benteng Azov yang terletak di Sungai Don di Rusia Barat Daya yang dikendalikan oleh Hanate Crimea tetapi gagal untuk mengendalikannya dan pada April tahun 1696 tentara Rusia yang berisi 75.000 tentara yang dipimpin oleh Alexei Shin kembali overland untuk mengepung Kastil pada tanggal 14 Juni armada Usmania yang terdiri dari 4 tentara dan 23 kapal datang membantu Benteng Azov namun Angkatan Laut Rusia sudah siap mencegah datangnya kapal Usmania dan menenggelamkan beberapa di antaranya hingga mampu menguasai Kastil pada tanggal 19 Juli dan perang ini adalah kesuksesan besar pertama Angkatan Laut Rusia melawan banyak pertempuran antara Ottoman dan pasukan koalisi mengalahkan Ottoman paling banyak dan terutama pertempuran zanta pada tanggal 11 September tahun 1697 kota Serbia adalah jejak kekaisaran Ottoman ini telah menjadi pertempuran salah satu yang paling menentukan kekalahan dalam sejarah Kesultanan Usmania sebagai akibat dari pertempuran yang diterima 20.000 seorang tentara Usmania tewas sedangkan 10.000 tentara Usmania tenggelam sedangkan kerugian koalisi diperkirakan antara 500 dan 1.500 tentara sebagai hasil dari pertempuran ini aliansi tersebut mampu mencapai kemenangan terakhir pada tahun 1699 dan memaksa kekaisaran Ottoman untuk menandatangani perjanjian Karlovia di mana Ottoman menyerahkan sebagian besar tanah Hongaria Transylvania dan Slavonia ke kekaisaran Habesburg sementara Podolia kembali ke Polandia dan bergabung dengan perjanjian Istanbul pada tahun 1700 yang menetapkan penyerahan Ottoman untuk Azov dan benteng-benteng lainnya di Crimea untuk mendirikan kedutaan Rusia di Istanbul dan untuk mengamankan kembalinya semua tahanan perang terima kasih telah menonton! Terima kasih.